Apapun label islaminya, pasti keruh jiwanya Ya, oh ini islami pak, ini dakwah, tapi asal bukan dunia, pasti isinya jiwa-jiwa yang keruh Gimana cara membalikan supaya suci lagi? Sama ternyata, Al-Jumlah ayat 2 sama dengan Al-Himran 164 Ini udah Muhammad, balikkan lagi, kembalikan lagi, bacain lagi ayat-ayat Quran yang sering Sucikan lagi jiwa mereka, ajarkan ilmu Al-Kita, ajarkan ilmu Al-Himran Belum detir, ini belum detir, saya baru kulit, sangat kulit Pakunya, sudah jam 10.05 Oke Ayat yang Al-Baqarah 151 saya belakangkan Nanti kita taruh di belakang Saya kembalikan dulu di poinnya Membacakan ayat-ayat Allah Kepada masyarakat, itu konsep pendidikan awal islam Saya sering bertanya begini Apakah Nabi S.A.W. sibuk belajar konsep pendidikan romawi? Tuh dulu pemegang peradaban romawi loh Apakah Nabi S.A.W. sibuk belajar konsep pendidikan persia? Negeri besar, pemimpin peradaban dunia persia? Apa begitu? Terus kenapa hari ini kita sibuk dengan konsep orang kafir? Ini keren nih Pak, konsep pendidikan penlandian Lupa kita Nabi Muhammad tidak sibuk dengan Oh tapi ini maknanya islami Afi Karim, Quran masih ada utuh bersama kita Hadis Nabi masih utuh bersama kita Ulama menjelaskan kita Penuh perusahaan dunia Dan ulama di seluruh kita masih hadir Siap menjelaskan untuk kita Ini bagus ya Pak, pendidikan Kulikulum pendidikan Jepang Lupa lagi kita Kita lupa lagi Pak Maka pertanyaan saya itu Apa Nabi Sibuk Diskusi tentang Kulikulum pendidikan Romawi? Apa Nabi Sibuk belajar Kulikulum pendidikan persia? Tidak dua-duanya Bahkan tidak sekian keadaan Bahkan Nabi orang Arab Apakah Nabi Sibuk mengambil konsep pendidikan Arab? Tidak juga Nabi memang orang Arab Tapi Nabi tidak Sibuk mengambil konsep pendidikan Arab Coba lihat Ya kan? Ya Pak Adi Nanti pikir sendiri lah ya Panjang ya pikir sendiri Bahwa nanti Dengan didik-dikis Islam Kemudian terjadi persinggungan Oh ternyata Pak Ada kebaikan itu di Arab Oh iya Oh ada Pak konsep kebaikan di Persia Iya Ada kebaikan di Romawi Iya Tapi kita tidak sedang belajar itu Ini saya berjalan di Islam Bahwa nanti kok disana ada cocok-cocoknya Itu urusan yang sama Bukan urusan saya Berarti ya? Jadi berpikir kita yang terbalik ini Yang hasilnya pasti terbalik Nah Disinilah maka Rasul S.A.W. itu Berjalan di atas panduan Allah tadi Membacakan ayat ini Poin satu Poin satu adalah Bacakan Quran pada mereka Kata yadlu Dalam bahasa Arab Fi'il fi'il muthori Kata kerjanya Fi'il muthori itu Sedang Sekarang Sedang Rutin Dan akan datang Itu fi'il muthori tiga Ya Tiga Maka Membacakan Quran Itu Tiga itu Sekarang Saya baca Quran Rutin Saya baca Quran Sampai nanti ke depan Saya baca Quran Cuma begini Pahami lebih dalam Saya mau tanya Lebih lebih dalam Bagaimana dulu caranya Nabi dan sahabat baca Quran Kalau hari ini kita Tempohnya disebutkan Oh Pak Dokter Baban lagi baca Quran Pak Haji Yasir lagi baca Quran Kebayang tau Cara bacanya Beliau lagi megang mushaf Atau lagi megang HP di aplikasinya Kemudian Baca Quran Betul Dulu sahabat Tidak ada aplikasi Dulu sahabat Bahkan tidak ada Quran Mushaf Dimana cara mereka baca Itulah Itulah mengapa Mahafal itu include di dalam kata Bilawah Dulu tidak ada Masalahnya Terus kalau sahabat Terus kalau sahabat baca Ini kan mereka Apa Mereka Contohnya Sahabat Ahli Kohan Luar biasa Sahabat Mulia yang nanti Menjadi Murobinya Persia 15 tahun Jadi saya langsung Dari lisan rosul Untuk hafal 70 surat Karena sering dibaca Maka hafal Makanya konsep Hafal itu Cuma satu Jadi kalau hari ini Mau Cara menghafal cepat Hafal Quran 30 surat Sekian puluh hari Atau sekian minggu Di atas sekian hari Sebenarnya simpel banget Akhirin Konsep Hafal Quran itu Hanya satu Sering baca Kalau gak percaya Gampang Coba Apa aja diantara Yang salah baca Al-Fatihah Setelah kata Iyakana Abu Dua Iyakana Setain apa Tuh Langsung nyambung Ya kan Langsung nyambung Kenapa Sering baca Masyarakat kita Banyak yang hafal Surat Yasin Kenapa Yasinah Oh iya Setelah Masyarakat ini Ada yang Rajin baca Surat Al-Kahfi Sebentar lagi Akan hafal surat Betul kan Simpel Jadi memang hafal Quran Itu cuma satu kuncinya Asal Untuk pulang Dan pulang Pasti hafal Itulah Yatru'alini Ayat Karena yang Dibaca adalah Kitab suci Maka itu Sudah model Luar biasa Untuk Suci yang Jiwa Tapi belum Segalanya Kenapa Belum Segalanya Buktinya Gampang Kalau dia Segalanya Tidak perlu Ada kata Setelahnya Karena Kata Setelahnya Adalah Wayuzagihim Dan Sucikan Jiwa Tugas Nabi Sucikan Jiwa Loh Kamu sudah Baca Quran Pak Masa Enggak Suci jiwanya Ini bukti Bahwa Bahwa Sebagian Penghafal Quran Jiwanya Tidak Suci Faktornya Banyak Salah Niat Tadi Diantaranya Ya kan Mohon maaf Saya Mohon maaf Begitu Orang Belajar Baca Quran Indah Suaranya Kita diperintah Nabi Untuk Baca Quran Suara Indah Masya Allah Sampai Hafal Kalau Perlu Begitu Niatnya Cuma Pengen Pindah Dari Lomba Ke Lomba Lomba Tafid Dari Level RT Sampai Level Internasional Jiwa Yang Pindah Suci Bukan Itu Tujuan Quran Apa Apa Itu Tujuan Bukan Itu Sama Sekali Apalagi Kalau Lomba Tafid Di Televisi Begitu Lomba Tafid Televisi Menang Itu Jualan Luar Biasa Indah Empuk Banget Jadi Duit Banyakan Badan Jiri Tentang Jiwa Di mana Posisi Kesucian Saya Tidak Tujuh Tidak Suci Tapi Silahkan Tanya Kita Yang Tahu Jiwa Kalau Penual Yang Dikelilingkan Di Indonesia Ibarat Tanaman Masih Tunas Tanaman Masih Tunas Kemudian Dihadapkan Badang Badai Badai Harta Badai Keterkenalan Badai Itu Badai Semua Namanya Tunas 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 Tidak Perlu Badai Untuk Hancur Betul Badai Itu Jatuh Badai Itu Tunas Badai Badai Apalagi Kalau Badai Sebesar Tidak Jadi Makanya Generasi Ini Ya Untuk Itulah Maka Sebenarnya Andai Andai Kita Tahu Mendidik Generasi Ini Maka Masa Allah Jangan Sampai Kita Merecepat Lagi Setan Setan Kemudian Makanya Dengan Dilawah Yang Sering Dia Hafal Dengan Dilawah Itu Maka Itu Menjadi Modal Yang Sangat Besar Untuk Kesucian Jiwa Tapi Belum Langsung Suci Makanya Perlu Proses Yang Kedua Yaitu Kesucian Jiwa Lalu Pake Cara Apa Mesucikan Jiwa Tadi Quran Sudah Mesucikan Jiwa Tapi Belum Segala Oke Maka Semua Proses Ibadah Kita Kepada Allah Adalah Proses Persucian Jiwa Begitu Adhan Allah Wakbar Kemasjid Dia Solat Yang Laki-Laki Ya Yang Perempuan Boleh Kemasjid Boleh Di rumah Di utama Di rumah Begitu Dia Solat Itu Persucian Jiwa Sehari Wajib Lima Kali Pulak Balik Kemasjid Itu Persucian Jiwa Bahkan Langkah Yang Dia Langkah Ke Masjid Persucian Jiwa Begitu Bertemu Dengan Puasa Persucian Atau Kita Angkat Telepon Hari Ini Saya Belum Selat Rahim Sebenarnya Saya Belum Bakti Pada Orang Tua Saya Telepon Orang Tua Saya Karena Pindah Daerah Kota Yang Lain Saya Telepon Persucian Jiwa Karena Saya Bakti Pada Orang Tua Saya Belum Selat Rahim Sama Kaka Adik Saya Telepon Saya Belum Transfer Pesucian Jiwa Semua Dunia Ada Orang Asal Dosa Pasti Mengotori Jiwa Nibu Orang Korupsi Berkata Kotoh Bersumpah Serapah Tidak Karuan Orang Dan seterusnya Mengotori Mengotori Satu Dosa Satu Titik Hitam Akhirnya Lama Hati Jadi Hitam Kelama Itu Bahaya Maka Persucian Jiwa Itu Perlu Proses Berkepanjangan Tergantung Tergantung Sudah Sepersiap Sekarang Begini Ini Gelas Ini Gelas Ini Kalau Saya Biarkan Nggak usah Di luar rumah Di dalam rumah Saja Saya Biarkan Di dalam rumah Di dapur Saya Taruh Dalam Keadaan Bersih Tapi Ini Saya Biarkan Gelas Ini Nggak Pernah Saya Pakai Satu Bulan Dua Bulan Enam Bulan Setahun Biar Ini Gelas Unik Ini Unik 14 Nggak pernah Saya Pakai Saya Pakai Yang Kira-kira Kotor Enggak Kotor Kotor Ketika Anda Mau Minum Apakah Anda Berani Langsung Luangkan Air Pada Bagaimana Ditaruh Di luar Rumah Terimakasih Kalau Pengen Tahu Makin Lapa Makin Panjang Makin Serik Dosa Terjadi Maka Makin Kotor Makin Kotor Makin Sulit Mencuci Itulah Rahasianya Mengapa Kalau Nidik Anak Makin Terlambat Makin Susah Itu Mengapa Tidak Boleh Terlambat Dalam Islam Itu Mengapa Ada Panduan Pendidikan Dan Fase Perkembangan Usia Menurut Islam Kalau Terlambat Masalah Saya Kasih Contoh Ini Hadis Terkenal Kita Semua Tahu Nabi Mengatakan Muru Awladakum Bis Salati Wahum Abna Sabah Sirin Wadrikuhum Alihah Wahum Abna Asri Sirin Wafarrikuh Bainahum Fil Matajir Perintahkan Anak Salat Umur 7 Tahun Pukul Anak 10 Tahun Kalau Masih Meninggalkan Salat Dan Pisahkan Tempat Tidur Mereka Laki Dan Perempuan Baik Itu Ada Tujuh Ada Sepuluh Jangan Telat Jangan Telat Anda Ngajari Baru Ngajari Anak Ya Baru Ngajari Anak Salat Umur 8 Tahun Nanti Mita 7 Tahun Bukan 8 Tahun Telat Setahun Apalagi Anak Sudah Balik Baru Diajari Salat Pasti Susah Oke Ahli Ilmu Membahas Contohnya Tentang Umpamanya Buat Perempuan Dalam Islam Berpakaian Muslimah Seperti Bipu Yang Baik Berpakaian Muslimah Seperti Ini Ulama Bertanya Umur Berapa Ya Anak Harus Diajari Berpakaian Belajar Ini Berpakaian Seperti Ini Ahli Berbeda Pendapat Kenapa Berbeda Pendapat Karena Tidak Ada Teks Dari Kalau Ada Teks Dari Lama Beda Pendapat Hadirin Jadi Makanya Jangan Pada Sob Pinter Ulama Kenapa Beda Pendapat Ayat Jelas Sunnah Nabi Jelas Subhanallah Kalau Jelas Ulama Tidak Beda Pendapat Buat Itu Jelas Menurut Kita Yang Ilmunya Segitu Kalau Orang Ilmunya Dalam Berlut Tau Tidak Sama Maka Keluar Perbedaan Pendapat Ada Yang Mengatakan Sudah Samakan Dengan Solah Berarti Gimana Mulai Berpakaian Hijab Umur Tujuh Tahun Mulai Dimulai Latihan Ada Yang Berpendapat Bukan Karena Hijab Itu Urusan Penampilan Pakaian Muslim Urusan Penampilan Dan Itu Diantara Tugasnya Diantara Fungsinya Untuk Menuntut Di Awrat Dan Awrat Itu Masalah Ketertarikan Lawan Jenis Maka Menurut Ulama Madhab Syafi'i Mengatakan Bahwa Anak Perempuan Mulai Diajari Mulai Dilatih Pakaian Berjirbab Ketika Mulai Diminati Jadi Teman-teman Laki-lakinya Mulai Senang Melihat Dia Umur Berapa Beda-beda Bisa Jadi Balik Bapan Sama Jakarta Beda Betul Balik Bapan Sama Sama Linda Beda Itu Wah Dia selama Itu Begitu Kita Terlambat Maka Anak Sudah Umur 10 Tahun Sudah Lama SD Baru Belajar Jelbapan Pasti Masalah Karena Ini Proses Persucian Jiwa Ini Ada Aturannya Oke Belajarin Mulain Kapan Mulainya Kapan Itu Semua Ada Aturannya Itu Ada Yang Sudah Sucikan Jiwa Dan Sucikan Jiwa Masya Allah Perlu Waktu Tidak Setelah Makanya Semakin Semakin Lama Gelas Kini Kotor Makin Lama Nyuci Anak Ini Sudah Umur 12 Tahun Iya Tapi Jelbap Belum Beres Salat Salat Masih Masalah Salat Itu Nyuci Susah Bukan Tidak Bisa Perlu Waktu Nyuci Kenapa Berdebunya Kelamaan Jadi Mohon Yang Sambar Mohon Yang Sambar Ini Setelah Kotab Ini Kan Ada Madrasah Kotab Ini Usia 5 Sampai 12 Tahun Dalam Jidikan Islam 5 Sampai 12 Tahun Setelah 12 Ada Dalam Sari Islam Madrasah Madrasah Itu Untuk Di Atas 12 Tahun Dan Dalam Islam Berarti Di Atas 12 SMP SMP SMA Kampus Itu Namanya Madrasah Oke Itu Hadirin Kadang Kadang Yang Begitu Bapaknya Namanya Bapaknya Masuknya Pas Musi SMP Kan Kalau Masuk Bapaknya Anak Itu Diserahkan Ke Saya Umun SMP Lah Dari Dia Kecil Sampai Umun Tamat SD Kan Saya Tau Gimana Didiknya Maka Harus Sabar Nyuci Sudah 12 Tahun Dikasih Ke Saya Mending Kau Serahkan Dribahi Saya Didik 12 Tahun 12 Tahun Sampai Kita Sabar Ya kan Sudah Macem-macem Sudah Ini Itu Sudah Tadi Gadget Tadi Sudah Bergaul Entah Dengan Siapa Di Dunia Maya Sana Sudah Sudah Melihat Apa Saja Sudah Mendengar Apa Saja Sudah Menyentuh Apa Saja Begitu Jadi Semakin Terlambat Semakin Masalah Jadi Pesucian Jiwa Ternyata 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 Nafs Sama Dengan Dilawat Al-Quran Apa Artinya Tadi Kisah Kapan Jiwa Kotor Ulangi Lagi Kapan Jiwa Kotor Ulangi Lagi Menitik Ya Bacakan Lagi Bersucian Jiwa Ulangi Lagi Itu Manusia Tidak Sempurna Mungkin Terpeleset Tapi Ada Bedanya Karena Nabi S.A. Mengatakan Semua Anak Jujuh Adam Pasti Punya Salah Yang Terbaik Dari Orang Yang Berbuat Salah Adalah Yang Cepat Kembali Dan Memang Orang Orang Yang Beriman Itu Salah Satu Jirinya Mudah Kembali Kalau Salah Jiri-jiri Pengikut Iblis Kalau Dia Berbuat Salah Yang Disalahkan Orang Lain Betul Nggak Iblis Belanggar Diusir Sama Allah Betul Bareng Adam Apa Apa Kata Iblis Tadi Saya Bila Ya Allah Karena Kau Telah Sesatkan Aku Coba Yang Sesat Dia Ini Salah Yang Sesat Dia Ini Salah Iblis Yang Salah Yang Disalahkan Siapa Allah Jadi Tidak Usah Bertahan Dalam Kesalahan Apalagi Sampai Kita Yang Salah Kau Nyalahkan Orang Lain Itu Adiknya Iblis Ya Makanya Kau Lihat Sirinya Orang Kalau Tidak Beriman Begitu Ada Satu Ketangkep Pasti Nggak Mau Sendirian Ngapain Enak Amat Emang Saya Sendiri Yang Salah Nggak Bisa Saya Lapor Usul Jadi Justice Kolaborator Nggak Bisa Enak Saya Makan Nggak Makan Sendiri Saya Ayo Kita Bubarkan Negeri Ini Karena Bukan Saya Sendirian Orang Beriman Orang Beriman Itu Begitu Salah Seperti Adam Yang Salah Kola Rabbana Kualamna Ngaku Sama Allah Ya Allah Memang Saya Yang Dole Manusia Nggak Apa-apa Nggak 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 Sempurna Manusia Ini Ya Allah Kalau Bukan Engkau Yang Mengampuni Bukan Engkau Yang Mengasihi Maka Aku Termasuk Orang Yang Merugi Itu Adam Kalimannya Sama-sama Berbuat Salah Itu Suci Jiwanya Ciri Jiwa Yang Suci Ini Indahnya Kalau Anak Kita Didik Dengan Cara Yang Benar Dan Wajar Manusiawi Sekali Bukan Bukan Boleh Tapi Manusiawi Ketika Suatu Terpeleset Dalam Salah Dalam Dosa Maka Dia Akan Akan Mudah Kembalinya Kenapa Kalau Jalan Di Hutan Itu Ada Pos Sebelum Masuk Hutan Sebelum Dari Gunung Mesti Ada Pos Kenapa Ada Pos Anda Tahu Kalau Tersesat Kembali Kesini Salah Satunya Kembali Kalau Tidak Tau Jalan Ingat Tempat Kembali Masalahnya Pos Tidak Ada Mau Balik Kemana Muter Kayak Banda Israel Tersesat 40 Tahun Sampe Pada Mati 40 Tahun Tersesat Di Tempat Kembali Kata Tau Batu Artinya Kembali Itu Suci Si Ya Jadi Sampai Dikin Bayangkan Sudah Sampai Mau Selesai 3-3 Menit Belum Masuk Bapak Ibu Masih Pertanya Dimana Pendidikannya Saya Harus Belajar Matematika Fisika Kimia Sekarang Tau Betapa Kita Salah Karena Terburu Buru Dan Terburu Itu Salah Satu Cacat Yang Pernah Disampaikan Nabi Tentang Umat Ini Ketika Ada Orang Datang Rasul Rasul Lagi Duduk Di Samping Kampan Sahabat Nabi Sahabat Ini Berkata Rasul Wakti Di Tentang Tentang Yang Sudah Disiksa Yang Sudah Diburuh Bahkan Mati Doakan Untuk Kami Kata Nabi Umat Sebelum Kalian Ada Yang Dibelah Jadi Dua Badannya Ada Yang Disisir Pakai Besi Kulit Dan Daging Mengelupas Dari Tulang Kalian Gini Masyarakat Yang Terburuh Coba Minta Doa Mari Ceramai Jangan Dua Kami Minta Doa Yang Seduakan Kami Kenapa Dibarik Kalimat Itu Kami Terburuh Buru Kita Berarti Terburuh Buru Itu Masalah Umat Terburuh Buru Sampai Nabi Harus Katakan Setan Lagi Dibaliknya Kan Maka Setan Itu Masuk Kita Masuk Ke Bintu Sari Sini Sama Setan Dibu Terburuh Buru Itu Dari Setan Semua Dibarik Setan Tadi Saya Bicara Mubadir Kurikulum Mubadir Umur Mubadir Apa Segala Macam Sekarang Bicara Terburuh Buru Kita Pertanya Ini Kenapa Mengajari Matematika Ini Pak Bacakan Poh Sampai Mereka Menghapal Sucikan Jiwa Mereka Menyucikan Jiwa Kek Nici Gelas Kalau Gelas Ini Suci Saya Tuangi Dengan Air Jermin Siap Saya Minum Sekarang Anda Boleh Ambil Air Dari Matang Air Paling Jermin Di Kalimantan Tetapi Gelas Kotor Tuangkan Kesini Manfaat Atau Tidak Manfaat Anda Hanya Mubadir Buang-buang Air Betul Itu Maka Sucikan Dulu Wadahnya Oke Kalau sudah Suci Wadahnya Apa Isi Dengan Ilmu Nah Ilmu Terbaik Adalah Ilmu Alkitab Wai Alimuh Alkitab Ajarkan Ilmunya Alkitab Itu Quran Isinya Apa Nanti Adilin Bukan Cuma Belajar Isi Karena Begitu Anak-anak Diajari Oke Ini Cara Menggali Quran Itu Mereka Sampai Dapat Sistem Cara Menggali Sampai Dapat Rangka Berpikir Makanya Cerdas Cerdas Kan Orang Kuliah Itu Bukan Cuma Dapat Konten Isi Pelajaran Kan Tapi Orang Kuliah Itu Kan Dapat Rangka Berpikir Cara Berpikir Cara Menganalisa Cara Memutuskan Cara Mengambil Data Berikut Menganalisanya Cara Menyimpulkannya Cara Menyajikannya Kan Itu Anda Belajar Quran Pada Semua Lebih Bahkan Dari Ini Tadi Saya Bila Coba Begitu Anak Maju Mundur Ini Kenapa Dimajukan Ini Kenapa Diundurkan Ini Kenapa Hurufnya Hilang Ini Kenapa Malah Muncul Disini Dan Seterusnya Ini Apa Hubungannya Ayat ini Dengan Ayat sebelumnya Ayat ini Dengan Ayat Selanya Apa Hubungannya Surat ini Dengan Surat sebelumnya Nombor Apa Ayat ini Ada Dari Surat ini Dari Surat lain Jawabannya Kan Gampang Terserah Allah Nah Kalau begitu Bukan Ulama Namanya Pak Ulama Akan Menganalisa Sedetil Itu Kan Terserah Allah Kan Mengapa Surat ini Ada Ayat ini Ada Surat ini Kan Terserah Allah Kan Terima Kenapa Terimut Surat Ihlas Tarok Zerta Angah Tidak Pn Tidak Tidak Ada Kebetulan Dalam Pelentakan Sesuatu Bukan Nah Kipas Di sini Ada Kebetulan Tidak Tidak Gak 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 Kenapa Gak Diluar Saja Tidak ряд Gak Dan Tidak Gare Gak Tak Ad Dari Apa Dik Cerdasnya generasi kita Cerdas itu bukan Bukan pakai caranya macam-macam Wah ini ada cara Supaya anak kita Terstimulus blame Untuk ditipu lagi Gimana caranya Itu ternyata mendengarkan musik klasik itu Itu adalah cara untuk cerdas Cerdas apa Putus syarapnya Jadi kita sering Bahkan ditipu Oh ini Pak Dengan cara melakukan ini Saya mohon maaf ya Sekarang ada senang otak Sudah lama sudah itu Dihidupkan lagi Nah itu melihatnya sekarang Ketawa-tawa Gimana gitu Ya Allah kasihan Dengan cerdasnya caranya Sampai menghinakan diri Mohon maaf saya Nanti kalau ini disebar Ini jadi masalah Wah rame di media sosial Bangsa sakit Bangsa sakit Sudah begitu ditiralkan Bulu antong nanti Wah seru ya Ya bisa Dek Tunggu kan senang otak Wah senang otak Dengan apa Saya juga Sudah gak bisa senangnya Saya kerti Untuk cerdas maksudnya Ya Tunggu ikuti Panduan ini Anak anda cerdas-cerdas Cerdas-cerdas Dan lebih Dan lebih Jawa Itu ilmu Alkitab Ilmu Alkitab itu Ilmu terpenting Setelah ilmu Alkitab ada Ilmu Al-Hikmah Al-Hikmah itu Tafsir para ulama Artinya Sunnah Tentang Rasul Tentang Rasul Ada dua ilmu besar Satu ilmu Hadif Dua ilmu siro Tidak Itu harus masuk Dua-duanya Sudah habis waktunya Pertanyaan muncul Terus kapan pak belajar matematika Kembali lagi kan Loh kapan pak belajar fisika Anak saya mau jadi teknokrat Kapan belajar teknologi Kapan belajar komputer Kapan mau belajar ini itu Al-Bakor 151 Kita baca sekarang Itu kenapa saya akhir Sama kan Lihat dulu tadi Mesucikan jiwa-jiwa kalian Sama kan Mengajarkan ilmu Alkitab Bagi kalian Sama Mengajarkan Al-Hikmah Untuk kalian Sama Nah ditambah yang kelima Dan mengajarkan Apa saja Ilmu yang kalian Tidak ketahui Sudah kejawab? Kok muka ini sih berdingung? Kan tadi pertanyaannya Kapan pak anak saya belajar Fisika, kimia, teknologi Apa? Sudah kejawab? Sudah kejawab? Kalau sudah kejawab Saya tutup nih Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai ya Kelas 1 SD Sebutkan mata pelajarannya Siapa dengar? Agama Apa lagi? Eh? BDKN Apa? BKN terus? IPA Bahasa Inggris Hah? Bahasa daerah Bahasa Arab Terus? Hah? Pelaraga Terus? Matematika Hah? Apapun? Apalagi? Sudi budaya Hah? Sudi budaya Sudi budaya juga? Sudi budaya Sudah? Dijamin muntah Anak anda Ini berapa umurnya Beli anak? Hah? 6 tahun Kelas 1 SD umur berapa? 7 tahun Di atas beliau selalu Di atasan anda kita setahun Bayangkan Anak baru Belajar Duduk Anak Ya tak? Duduk sebentar Tak bisa Marilah 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 Bermaja Duduk Anak Oke? Fisiknya Belum Tuhan Akalnya Juga Baru Tunggu Oke? Dan seterusnya Lah kok dikasih Ilmu Sebanyak ini Itulah Mengapa Kita ingin Belajar Semua Tapi Tidak dapat Semua Sudah Tapi memang harus sabar Ini sabarnya luar biasa Kenapa sabar? Karena anda tidak Ini kalau bahasa Ini Keputusan keluarga yang tidak populis Tidak apa Polis Keputusannya Karena nanti begini Begitu dia ketemu temannya main Ya Sudah gitu Temannya sudah Ngomong bahasa Inggris lagi Teman-temannya Wah anak kita Tertinggal Bahasa Inggris Itu disini Sudah berkemuruh Wah Tuhan Anak saya Tertinggal Pak pergaulannya Teman-temannya Sudah ngomongin Tentang Matematika Akar Pangkat 15 Apalah namanya Ya kan Wah anak saya Belum belajar Itu Buru-buru Akar Rumput Dan sebelum Akarnya Tidak Tidak Saya Padahal itu Logikanya Sederhana Ini Dan ini Sampai sekarang Kita tahu Saya Saya Pernah diskusi Pak Dengan Salah satu Penyusun kurikulum Di Indonesia Sampai beliau Teluk Ini seorang profesor Mantan rektor Kampus ternama Di Indonesia Beliau lulusan Australi Beliau sampai Bilang begini Ke saya Masya Allah Melakukan usia Beliau panjang Hari ini Dan sehat Sekali Usia yang sudah Dari atas 70 Tapi masih sehat Sekali Masih Jalan jogging Masih Orang masih Cerdas Sampai hari Orang lain Itu Bahwa Bukan ini Dulu Maksud saya Saya Newsom ini Bukan ini Maksud saya Saya Dulu di Australi Di Australi Dan Ternyata Itu sama Pak Australi Di Eropa Saya Pernah Diskusi Juga Dengan Seorang Doktor Lokler Lulusan Jerman Sama Ternyata Karena Anaknya Sekolah Di Jerman Saya Punya Teman SMA Kelas 1 Di Indonesia Sekolahnya Tindah Ke Jepang Ternyata Memang Hebatan Indonesia Kalau Matematika Apa Gitu Iya Oh Bisa Nampaknya Yang Jerman Itu Sampai Beliau Beritahu Saya Kalau Saya Engat Beliau Bilang Anak Saya Belajar Sekolah Di Jerman Sampai Kelas 3 Sd Itu Belajar Matematik Baru Penjumlahan Belum Pengurangan Apalagi Pembagian Wah Kita Sudah Luar biasa Sudah Apa Sudah Nalih Jumlah Apa Hantar Orang Berdi Ambil Sudah Sudah Ternyata Begitu Jadi Teknologi Megang Jerman Kan Aneh Harusnya Kita Dogen Megang Kita Lomba Menang Terus Emas Minimal Perang Coba Kok Gak Jadi Oh Iya Pak Tapi Mereka Jadi Tapi Di luar Terus Kenapa Gak Pulang Mental Gak Jadi Apalagi Ada Yang Disekolahkan Oleh Negara Sekolah Negara Pak Pak Duit Negara Pak Duit Rakyat Begitu Jadi Gak Pulang Ke Indonesia Dimana Amanahnya Apa Tidak Takut Rizkinya Berarti Mulai Dilembagakan Terutama Di masa Kolivar Mulai Dilembagakan Terus Berjalan Sampai Islam Yang Mengajari Dunia Tentang Dimana Caranya Membuat Lembaga Pendidikan Tidak Keluar Dari Panduan Panduan Tadi Maka Hasil Jauh Berbeda Hasil Sangat Jauh Berbeda Yang Saya Tutup Dengan Dua Yang Pertama Adalah Hasil Lembaga Pendidikan Itu Yang Tadi Saya Sudah Katakan Lembaga Pendidikan Itu Secara Jenjang Secara Jenjang Dia Ada yang disebut Dengan Namanya Al-Kadati Kata-kata itu Kutap Jaman Kata-kata Kutap 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 Ini juga bukan Barang-baru Sebenarnya Di Indonesia Indonesia Pernah Mengenalnya Hanya Karena Ditutup Dan Kemudian Ditutup Juga Kepala Kita Sampai Kita Tidak Pernah Mendengarnya Bahkan Asik Bahkan Mungkin Jangan Ada Bapak Ibu Yang Dengarnya Juga Sekarang Kata-kata Padahal Negeri Pernah Ada Kutap Enggak Aneh Kenapa Aneh Karena Negeri Tidak Terpisah Dari Dunia Islam Ya kan Tidak Terpisah Dari Dunia Islam Coba Dipisah Itu kan Sekarang Tidak Pernah Terpisah Dengan Kebesaran Islam Di Otoman Tidak Terpisah Bahkan Dengan Dinasti Bani Umayyah Yang Zamannya Masih Sekitar 100 Hijriah Negeri Tidak Terpisah Dari Semua Kemudian Kita Pisah Kita Amputasi Dari India Islam Akhirnya Terjadi Masalah Negeri Kehilangan Akar Kehilangan Sejarah Jadi Al-Qadhat Itu Pendidikan Yang Kurang lebih Antara 5 Sampai 12 Tahun Apa Saja Yang Diajarkan Apa Segala Macem Itu Kemudian Setelah Itu Masuklah Level Namanya Madrosa Madrosa Itu Level Setelah 12 Tahun Karena Dalam Islam Cepat Cepat Itu Bukan Acelerasi Mohon Maaf Ini Bukan Acelerasi Acelerasi Itu Yang Kita Diskusi Acelerasi Itu Bukan Acelerasi Kecepatannya Bukan Acelerasi Normal Dia Berjalan Normal Maka Kemudian Tumbuh Generasi Islam Yang Hasil Luar 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 Nanti Saya Tunjukkan Di Terakhir Hasil Akhir Nah Jadi Dua Level Utap Dan Madrosa Menjadi Menyederhanakan Jenjang Kan Begini Pak Bisa Jadi Mungkin Hanya Istilah Tapi Ini Bukan Hanya Istilah Karena Di Indonesia Sejauh Bapaknya Bapaknya Memunculkan Satu Jenjang Baru Di pendidikan Itu Anggaran Di kementerian Pendidikan Tidik aja Enggak gampang Nambahnya Betul Kok Jangan Sampai Nambah Satu Jenjang Itu Huruf A Diganti U Dibalikin Ke A Coba Berapa Anggarannya Ngerti Gak Saya Saya Sampai Sekarang Gak Ngerti Apa Hikmahnya Apa Manfaatnya Saya Gak Gerti Sampai Sekarang Indonesia Pernah Mengenal SMA Diganti SMU Diganti Lagi SMA Saya Gak Ngerti Sampai Sekarang Wallahi Pak Ajari Saya Saya Gak Ngerti Itu Maunya Apa Manfaatnya Apa Untuk Kebaikan Negeri Ini Saya Gak Tahu Yang Pasti Saya Tahu Mengeluarkan Anggaran Ganti Plan Ganti Indonesia Coba Apa Gak Anggaran Bukunya Gak Pake Yang Lama Gak Bisa Yang SMA SMA B Ajari Saya Gak Tahu Ilmunya Mohon Maaf Kalau Saya Tahu Apa Manfaatnya Tahu Dibalikin Lagi SMA Besok Kita Ganti SMA 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 Boleh Seger Generasi Ini Kuat Kuat Seger Apa Gak Takut Allah Bermain Bermain Dengan Sumpah Kita Pasti Mati Gak Hari Besok Gak Besok Kapan Paling Lama 100 Tahun Susah Atau 200 Tahun Sudah Kesekian Dua Tidak Ada Teman Sakat Dia Jangan Ngomong Dua Yang Gerti 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 Pasti Gerti Tahu Kita Sama Allah Bermain Maik Kita Sumpah Ini Aman Allah Di Bumi Indonesia Saya Gerti Belum Lagi Kalau Permain Semuanya Belum Kau Menghabiskan Anggaran Dengan Tidak Jelas Sumpah Lagi Saya Mengugah Diri Saya Takut Betul Karena Semua Mati Tadi Ujabat Juga Tidak Lama Kenapa Lebih takut KBK Dibandingkan Malaikat Mau KBK Di penjara Keluarkan Lagi Kalau Di penjara Di tenaga Jadi Tidak 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 Bapak Ibu yang Diberikan Amanan Negeri Ini Jangan Main Main Anda Boleh Nipu Umat Semua Yang Anda Bikin Anda Bisa Bikin Akhirnya Memang Jenjang Kita Jadi Kepanjangan Sekolah Kepanjangan Kan Dulu Zaman Saya Sekolah Sekolah Awal Namanya TK Kecil TK Nol Kecil Itu Saya Zaman Sekolah Ketauan Tahun Berapa TK Nol Kecil Ternyata Sekarang Dibuat TK Nol Kecil Adalah Jenjang Apa Namanya Taud Dibuat Ada Lagi Apa Namanya Apa Apa Pres School Baby School Umur Berapa Itu Baby School 6 Bulan Saya Wala 6 Bulan Bali Sekolah Terbaiknya Adalah Saat Nyusu Bersama Ibunya Saat Saling Lempar Pandangan Dengan Bundanya Saat Saling Senyum Dengan Bindah Bersama Bundanya Saat Sekali Waktu Dapat Sentuhan Ayahnya Itu Sekolah Yang Apai 6 Bulan Itu Yang Buat Siap Apapun Saya Kok Bingin Datang Itu Sekolah Beneran Saya Bilang 6 Bulan Dia Cil Apa Anak Orang Itu Kenapa 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 Semua itu Hadir Karena Sekolah Adalah Bisnis Tidak Tidak Ada Bisnis Tidak Ada Profit Di Situ Pendidikan Adalah Selama Itu Belum Dihadirkan Jangan Mimpi Tentang Perbega Terhasil Karena Jiwa Kita Hanya Keuntungan Dan Uang Di Sekolahan Malah Sekarang Kita Diajari Interpedership Caranya Diguit Paling Gampang Gimana Caranya Diguit Sekolahan Mental Apa Moral Apa Ada Tau Efek Pokoknya Dibuat Yang Penting Ada Diferencias Ada Branding Yang Menarik Dijual Besok Begitu Menarik Kita Naikkan Secara Iklat Besok Buka Tempat Lain Buka Tempat Lain Buka Tempat Lain Kalau Warung Nasi Becel Setuju Saya Ayang Penye Saya Setuju Ini Generasi Ini Generasi Ini Masa Depan Islam Dan Masa Depan Bangsa Ini Dan Semuanya Ada Sistemnya Dalam Islam Semua Sistemnya Tentu Membalikkan Tidak Semudah Kembalikan Lapa Tanah Tapi Terus Mulai Baik Satu lagi Sebaik Beruntun Akhirnya Hasil Jauh Berbeda Pastilah Oke Tadi Masih Jauh Berbeda Dari Niat Yang Mulia Menuntut Ilmu Karena Allah Saja Dengan Semua Proses Dan Peruntannya Terus Hasilnya Jauh Berbeda Maka Saat Mereka Nanti Selesai Pendidikannya Di level Manapun Mereka Menjadi Orang Yang Selalu Memperbaiki Mereka Tidak Hanya Soleh Tapi Musleh Mereka Tidak Hanya Soleh Untuk Dirinya Tapi Bisa Membuat Orang Lain Jadi Soleh Dia Tak Hanya Memperbaiki Dirinya Tapi Memperbaiki Keluarganya Tak Hanya Dirinya Dia Bisa Perbaiki Alam Tidak Hanya Dirinya Dia Bisa Perbaiki Negaranya Soleh Dan Musleh Dan Mereka Orang Yang Sangat Terbiasa Berjuang Biasa Oh Lihatnya Karena Allah Di Sepinya Manusia Dia Berjuang Tidak Tidak Perlu Kamera Tidak Belum Media Tidak Belum Media Sama Sekal Kalau Ada Masih Sipu Menyari Kamera Nanti Saya Kasih Kamera Sipu Menyari Kamera Untung Ketika Komplikasi Silahkan Komplikasi Tapi Pembaik Kirian Anda Gak Kapan Dengan Semua Itu Soleh Dan Muslim Apa Hasilnya Hasilnya Lihat Karena Ini Perjalanan Allah Ridhoi Ilmu Itu Allah Yang Punya Allah Al-Alim Maka Ilmu Yang Bahkan Belum Pernah Dibukakan Untuk Zaman Sebelum Dan Allah Bukakan Dan Itu Contohnya Sangat Banyak Bahkan Sampai Hari 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 Hacima Harus Terus Sabar Kita Contoh Sangat Banyak Sampai Hari Yang Seperti Itu Karena Bahwa Allah Yang Maha Alim Itu Membukakan Ilmu Ketika Ini Rusak Itu Rusak Perlu Memperbaiki 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 Gimana Cara Perbaikinya Bingung Sudah Melahirkan Sekian Profesor Gak Gerti Cara Perbaiki Bahkan Kumpul Ilmuat Besar Dunia Gak Gerti Juga Cara Perbaiki Lapisan Ozon Bolong Efek Rumah Kaca Kumpul Hari Bumi Orang Kumpul Ilmuat Nampel Gimana Pacaranya Generasi Muslim Kita Yang Bumi Dengan Cara Inilah Yang Allah Akan Bukakan Ini Dan Contohnya Banyak Untuk Indonesia Kita Bisa Terakhir Sekali Hari Ini Kalau Sejak Belum Tertinggi Namanya Al-Alaman Eh Profesor Kalau Dalam Islam Namanya Al-Alaman Ya Ini Salah Satu Jambah Perbaikan Orang Kalau Sekolah Sampai S3 Kemudian Naik Profesor Sudah Habis Kan Habis Profesor Beda Dalam Islam Namanya Al-Alaman Bukan Sekedar Bahasa Sekali Lagi Ini Bukan Masalah Bahasa Kalau Profesor Itu Itu Setahu Saya Kalau Salah Kalau Dikoreksi Profesor Itu Dia Ahli Di Salah Satu Sub-ilmu Saja Bukan Ilmu Bahanya Ahli Fisika Bukan Ahli Fisikanya Dia Profesor Di bidang Timbat Apa Ilmu Fisika Kedokteran Kedokteran Sebuah Ilmu Tapi Spesialisasi Sampai Profesor Kan Saya Punya Teman Pak Dokter Sekolah Dulus Pak Dokter Umum Kemudian Dia Ambil Dokter Spesialis Anak Kemudian Spesialis Bedah Jantung Anak Begitu Saya Mohon maaf Sekali lagi Kita Anggap Itu Luar Biasa Oh Ini Semakin Dalam Makin Dalam Ilmunya Saya Tunjukkan Islam Punya Al-Allamah Al-Allamah Tidak disebut Al-Allamah Itu jamaah Dari kata Bentuk Ubah Lepuk Dari kata Alim Al-Allamah Tidak disebut Seseorang Al-Allamah Kecuali Dia Menguasai Lintas Ilmu Dengan Kedalaman Masih-Masih Ilmunya Luar Makanya Kalau hadirin Bukan Diiluman Islam Manapun Siapapun Sejarawan Siapapun Dalam Sejarah Islam Tercata Sebagai Ilmuwan Di dalam Sejarah Islam Tidak Ada Yang Ilmunya Satu Bukan Subab Ilmu Bukan Bukan Bab Ilmu Bahkan Lintas Ilmu Lintas Ilmu Kalau Anda Kenal Al-Khwarizmi Bapaknya Khwarizmi Diknal Sebagai Ahli Matematika Yang Menemukan Ilmu Al-Jabar Tahu Al-Jabar kan Al-Jabar itu Nama Bukunya Al-Khwarizmi Kalau aku tahu Nama Bukunya Al-Jabar Matematika Pernah tahu Al-Khwarizmi Al-Khwarizmi Bukan Hali Matematika Dan Di Keahliannya Dia Akan Menemukan Ilmu Ilmu Baru Bukan Cuma Sekedar Terti Terus Dapat Gelar Mumpulin Poin Dan Poin Semua Pasal Tia Ini Betul Betul Berkarya Karena Mereka Tahu Ini Semua Ibadah Semua Ibadah Bagian Al-Jabar 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 Itu Kalimat Yang Dibuat Sama Al-Khwarizmi Al-Khwarizmi Menemukan Banyak Hal Di Buku Buku Al-Jabar Buku Al-Jabar Buku Al-Jabar Tertulis Mengapa Saya Mudahkan Matematika Ini Karena Matematika Yunani Matematika India Itu Matematika Hebat Tetapi Sangat Sulit Dipahami Sangat Sulit Dikurai Oleh Al-Khwarizmi Dikurai Dimudahkan Bahkan Dia Menemukan Hal yang Baru Dengan Filosofi Yang Luar Biasa Dibuka Timah Buku Dia Dibuat Mengapa Saya Mudahkan Matematika Saya Tulis Dengan Cara Ini Karena Karena Sebagian Ibadah Muslimin Memerlukan Ilmu Ini Saya Mau Cek Tanya Ada Guru Matematika Yang Begitu Ada Yang Tulis Buku Matematika Begitu Niatnya Kenapa Al-Khwarizmi Begitu Karena Semua Orientasi Yang Ada Dalam Jurnya Ini Ibadah Saya Banyak Jual Ini Ibadah Saya Karena Itu Ilmu Fartu Kifaya Fartu Kifaya Harus Ada Yang Ahli Di Bidang Ini Fartu Kifaya Muslim Harus Yang Ngerti Nuklir IT Ini Ibadah Saya Ibadah Saya Semua Target Untuk Memuliakan Allah Itu Enggak Terbentuk Kalau Orgel Yang Tadi Jadi Al-alamah Itu Sampai Seperti Itu Dan Nanti Litas Diahli Juga Matematika Diahli Astronomi Diahli Ilmu Tumbuhan Diahli Ilmu Dokteran Diahli Orang Litas Irmu Lahari Itu Di Berapa Kampus Itu Litas Fakultas Bayangkan Kita Jadi Itu Kapan Belajar Itulah Kalau Belum Diikuti Jalur Ini Kita Masih Susah Untuk Menjaguh Padahal Berikutnya Lebih Berbeda Lagi Kita Bapak Hanya Mencoba Memperbaiki Semanggunya Dengan Semua Maksudnya Yang disampaikan Tadi Kita Mencoba Menampaki Dari tangga Sampai 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 Sampai